Intro Hai, Assalamualaikum, adik-adik kelas 5 Pada video kali ini kita akan belajar tema 4 Subtena 2, Pembelajaran 2 Olahraga selalu berhubungan dengan kesehatan manusia Misalnya kesehatan organ peredaran darah manusia Dengan berolahraga, kita dapat meminimalisasi gangguan pada organ peredaran darah Selain berolahraga, apakah menarik juga dapat menghindarkan gangguan pada organ peredaran darah manusia? Sesampai di kelas Udin, Beni, dan anak lain disambut oleh ibu guru yang membacakan pantun dengan ceria Perhatikan gambar dan pantun yang diucapkan ibu guru berikut Perni ke toko membeli gitar Kitab di petik sungguh memikat Mulut ibu semua pintar Masuk kelas tanpa terlambat Udin, Beni, dan semua anak kelas 5 bertepuk tangan tanda senang dengan pantun yang diucapkan ibu guru Tidak lama kemudian, Beni membahas pantun ibu guru Berikut pantun Beni Pagi-pagi berolahraga Keliling kampung berlari-lari Belajar itu perlu berdoa Supaya kita berilmu tinggi Apa yang dimaksud dengan pantun? Tanyakan kepada orang yang kamu anggap tahu mengenai pantun Kamu juga dapat mencari tahu mengenai pantun dan syair dari internet atau majalah Kemudian tuliskan pengertian pantun dan syair pada kolom berikut Pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang tersusun dalam 4 baris Dari 4 baris tersebut 2 baris pertama merupakan samperan Dan 2 baris terakhir merupakan isi Pantun memiliki sajak yang khas yaitu ABAB Sedangkan syair adalah jenis puisi lama yang terdiri dari 4 baris Dan bersaja AAAA Syair lebih mementingkan keindahan saja Syair biasanya menggunakan diksi dan makna kiasan yang indah Nah bentuklah kelompok terdiri atas 5 anak Bersama kelompokmu bacalah berbagai karya pantun Berdiskusilah bersama teman sekelompokmu mengenai ciri-ciri pantun Kemudian tuliskan dalam kotak-karya pantun 1. Terdiri dari 4 baris dalam 1 bait 2. Memiliki sajak ABAB 3. Setiap baris memiliki 8-12 suku kata 4. Dua baris pertama merupakan samperan Sedangkan dua baris terakhir merupakan isi Di sub tema 1 kita telah mengenal alat peredaran darah manusia Untuk mengingat kembali mengenai organ-organ peredaran darah manusia Maka bacalah bacaan berikut Organ peredaran darah manusia Organ peredaran darah pada manusia terdiri atas pembeluh darah dan jantung Keduanya memiliki fungsi berbeda-beda Namun membahas kedua organ pembeluh darah itu saja tidak lengkap tanpa membahas tentang darah Darah, pembeluh darah, dan jantung merupakan suatu komponen yang berperan penting dalam kehidupan manusia 1. Darah Fungsi darah adalah sebagai berikut A. Sebagai alat pengangkut sari makanan dan O2 ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi B. Menjaga agar temperatur tubuh tetap C. Mengedarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh D. Mengedarkan getah bening E. Menghindarkan tubuh dari infeksi Atau membentuk antibodi berupa sel darah putih dan sel darah pembeku F. Menjaga kestabilan suhu tubuh G. Mengatur kesimbangan asam basa atau HB 2. Pembeluh darah Pada peredaran darah manusia terdapat 3 pembeluh darah Yaitu pembeluh darah arteri, vena, dan kapiler Arteri berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung Vena untuk mengalirkan darah menuju jantung Dan pembeluh kapiler untuk menghubungkan ujung pembeluh nadi terkecil atau arteriola Dan ujung pembeluh vena terkecil atau venula Pembeluh kapiler merupakan pembeluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh 3. Jantung Jantung manusia terletak di rongga dada dan di atas diafragma Jantung terdiri atas beberapa bagian yaitu pirikardium atau pembungkus jantung Myokardium atau jantung Dan indokardium atau pembatas ruang jantung Pada jantung terdapat arteri umbilikus yang menghubungkan aliran darah pada fetus Yang menyerap oksigen pada sari makanan Sedangkan foramen ovalen merupakan lubang jantung pada fetus Jantung manusia terbagi menjadi 4 ruang yaitu 2 serambi atau atrium Dan 2 bilik atau ventricle Ventricle atau bilik memiliki dinding yang lebih tebal dibanding atrium atau serambi Bagian ventricle sebelah kiri juga lebih tebal dari yang sebelah kanan Hal ini berkaitan dengan fungsinya untuk membuat darah bersih ke seluruh tubuh Antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat falvula bikuspidalis Dan antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat falvula trikuspidalis Falvula semilunaris bentuknya seperti bulan sabit Terdapat pada klub jantung agar darah tetap mengalir searah Setelah membaca bacaan di atas Tentu kita tahu bahwa organ peredaran darah sangat dibutuhkan oleh tubuh Oleh karena itu organ peredaran darah jangan sampai terkena kengguhan Pada pembacaan 1 kamu telah mendefinisikan penyebab dan jenis gangguan pada organ peredaran darah Dan berkadar kolesterol tinggi Berikut ini beberapa contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia non-keturunan 1. Anemia Gangguan ini disebabkan rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah Rendahnya kadar Hb dapat disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung set busi Sari-sari penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing 2. Tekanan darah rendah atau hipotensi Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah 3. Tekanan darah tinggi atau hipertensi Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah 4. Kanker darah atau lipkemia Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diari tanpa terkendali Yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah 5. Jantung koroner Suatu gangguan jantung disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria Berikut ini beberapa faktor gangguan peredaran darah karena faktor keturunan diantaranya sebagai berikut 1. Hemofilia Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka 2. Thalassemia Pada gangguan ini bentuk sel darah merahnya tidak beraturan Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang Usaha-usaha pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah ialah dengan melakukan pala hidup sehat Pala hidup sehat itu diantaranya sebagai berikut 1. Makan makanan yang bergizi 2. Olahraga yang teratur 3. Tidur dan istilahat yang cukup Banyak hal yang dapat dilakukan dengan tubuh yang sehat Tidak hanya mudah melakukan gerak dalam kehidupan sehari-hari Tetapi gerak-gerak tari dengan properti pun akan mudah dilakukan Berikut beberapa penari yang bergerak dengan menggunakan properti tari Amatilah gambar 3 tarian di atas Kemudian tuliskan nama-nama properti yang dipakai pada gambar tarian itu Tuliskan jawabannya dalam kolom berikut Nama properti tari pada gambar 1 Ada kipas, gelang, dan penghias kepala Kemudian nama properti tari pada gambar 2 Topi, senjata, dan ikat pinggang Sedangkan nama properti tari pada gambar 3 Ada panah, penghias kepala, dan kain selendang Setelah mengamati gambar di atas Dan menyebutkan nama-nama properti yang digunakan pada gambar tarian Dapatkah kamu menyimpulkan apa yang dimaksud dengan properti tari? Tuliskan jawabannya pada kolom berikut Properti tari adalah segala perlengkapan tari yang dapat meningkatkan nilai keindahan Sekaligus memperdalam makna yang disampaikan dari suatu tarian Nah, bersama 4 orang temanmu Peragakan gerak tari menggunakan properti Gerak tari yang diperagakan 4 rangkaian gerak saja Setiap gerak lakukan 2x8 hitungan Jangan lupa peragakan dengan menggunakan pola lantai Oke, sampai disini dulu video kali ini ya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.